Carilah kebahagiaan di dalam dirimu, jauhkan dirimu dari pinjaman bank atau kartu kredit dan berinvestasilah dengan apa yang kamu miliki. Dengan uang, kamu bisa membeli posisi, tetapi bukan rasa hormat. Jika ingin sukses, jangan berpangku tangan saja. Semasa muda, bekerjalah habis-habisan. Bersemangatlah dan efektif dalam menggunakan waktu. Jangan habiskan uang untuk hal yang tidak benar-benar penting. Dengan uang, kamu bisa membeli buku, tetapi bukan pengetahuan. Jadilah pengusaha yang memiliki karakter yang baik. Orang yang sukses dengan cara curang, pasti akan segera beruntikar, karena orang atau publik menolaknya. Oleh karena itu, lebih baik untung sedikit, namun diusahakan secara jujur dan ikhlas. Jangan cuti lama-lama, jangan selalu jalan-jalan, dan jangan tidur cepat. Jangan pula mudah menyerah pada kesulitan. Jangan melakukan apapun yang dikatakan orang, dengarkan mereka, tetapi lakukan yang baik saja. Bagaimana kalau gagal dalam usaha, jangan putus asa. Bangun lagi dengan kiat baru, begitu seterusnya, hingga Anda menemukan formula paling pas untuk sukses. Jangan memakai merek, pakailah yang benar-benar nyaman untukmu. Kalau Anda mudah putus asa, sebaiknya jadi pekerja saja, jangan jadi usahawan. Rajinlah membantu fakir miskin, tujuannya agar jiwa kita terasah untuk selalu berbagi. Uang tidak menciptakan manusia, manusialah yang menciptakan uang. Dengan uang, kamu bisa membeli darah, tetapi bukan hidup. Dengan uang, kamu bisa membeli jam, tetapi bukan waktu. Dengan uang, kamu bisa membeli rumah, tetapi bukan tempat tinggal. Dengan uang, kamu bisa membeli tempat tidur, tetapi bukan tidur. Hiduplah sederhana sebagaimana hidupmu sendiri. Jangan terlena asuransi karena uangmu mati dan tidak bisa digunakan dalam waktu 10 tahun. Baiknya, buka rekening baru dan buat asuransi kreasimu sendiri. Terima kasih telah menonton!